Saldo Rp400.000 sudah disalurkan, bertahap di bank dan wilayah ini, SP2D bertahap berubah hingga 31 Mei tahun 2023. Kemudian bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bansosnya namun tidak di foto rumah dan KPMnya, mohon maaf di tahap selanjutnya tidak akan dicairkan kembali. Nah seperti apa beritanya dan informasinya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan, PKH dan juga BPNT. Karena ada informasi saldo Rp400.000 sudah tersalurkan bertahap di bank dan wilayah ini, SP2D bertahap berubah hingga 31 Mei tahun 2023 mendatang. Kemudian bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bansosnya namun tidak di foto rumah dan KPMnya, mohon maaf di tahap selanjutnya tidak akan dicairkan kembali. Nah seperti apa info dan kabarnya, simak hingga akhir tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal, alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan ada dua topik penting yang kita bahas yaitu yang pertama, saldo Rp400.000 sudah disalurkan bertahap di bank dan wilayah ini, SP2D bertahap berubah hingga 31 Mei tahun 2023 mendatang. Kemudian topik yang kedua, bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bansosnya, namun tidak di foto rumah dan KPMnya, mohon maaf, di tahap selanjutnya tidak akan dicairkan kembali bantuan sosialnya. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Jadi kita akan ke topik yang pertama yaitu saldo Rp400.000 sudah disalurkan bertahap di bank dan wilayah ini, SP2D bertahap berubah hingga 31 Mei tahun 2023 mendatang. Jadi teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama untuk status SP2D atau 6NG online dan cek bansos memang berbeda jauh ya teman-teman semuanya. Aplikasi 6NG online lebih update yaitu yang bisa mengecek hanya pendamping sosial dan juga operator 6NG desa dan kelurahan maupun 6NG supervisor ya teman-teman semuanya. Kemudian untuk cek bansos bisa diakses oleh KPM itu sendiri namun biasanya akan berubah ketika sudah terjadi penyaluran atau pencairan. Jadi apabila teman-teman semuanya memang bantuan sosial PPNT alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023 belum masuk saldonya ke kartu KKS Merah Putih teman-teman semuanya, berarti memang untuk dicek bansosnya belum ada perubahan ataupun belum ada SP2D yang diturunkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada teman-teman semuanya. Namun ada beberapa KPM yang memang sudah berubah untuk 6NG online-nya dan ternyata setelah dicek ada saldo masuk 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023. Kita sudah ketahui bersama 2 hari yang lalu ada saldo masuk 400 ribu rupiah di Bank BNI dan juga Bank BRI ya teman-teman. Nah kita bisa lihat di layar kaca untuk bantuan sosial 400 ribu rupiah tersebut. Dan pada hari ini Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 memang belum banyak yang tersalurkan bantuan sosial BPNT Mei dan Juni tahun 2023. Kita sudah pantau di berbagai media sosial belum ada yang tersalurkan ya teman-teman semuanya. Hanya ada beberapa yang mengabarkan bahwa hari ini BPNT di tempat kucair lumayan buat beli sembako. Setelah ditanyakan untuk tahap berapa ternyata tahap yang ketiga ataupun alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2023. Itu berarti kabar yang valid bahwa bantuan sosial BPNT Mei dan Juni ada beberapa yang sudah tersalurkan di berbagai wilayah di Indonesia. Terkhusus untuk Bank BRI terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Kemudian sahabat sosial dimanapun ada berada untuk topik yang kedua adalah bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang sudah cair bantuan sosialnya namun tidak di foto rumah dan KPMnya. Mohon maaf di tahap selanjutnya tidak akan dicairkan kembali. Nah apakah untuk kabar tersebut benar teman-teman semuanya? Jadi sahabat sosial dimanapun ada berada memang yang tersalurkan lewat PT POS Indonesia ini mengharuskan KPM itu adalah di foto rumahnya dan KPMnya ya teman-teman agar nantinya bisa diseleksi kembali. Tahap ketiga dan keempat untuk PKHnya apakah masih layak mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023? Karena di tahun 2023 tentunya lebih satu lagi teman-teman semuanya apabila seperti contoh sudah berkeramik kemudian temboknya bagus namun masih mendapatkan bantuan sosial itu akan dievaluasi kembali oleh pendamping sosial maupun dinas sosial terkait. Nanti akan digantikan dengan KPM yang lain yang memang kondisi rumahnya memprihatinkan namun belum mendapatkan bantuan sosial apapun ataupun malah bahkan belum masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial sama sekali. Jadi teman-teman semuanya Di tahun 2023 ini KPM berfokus untuk menyeluruhkan bantuan sosial yang benar-benar membutuhkan yaitu untuk benar-benar yang terindikasi miskin dan miskin ekstrim ya teman-teman. Kemudian poin yang kedua nanti akan ada yaitu pengecekan terkait dengan pemasukan dari para KPM misalkan pemasukan per hari apabila per bulannya 300 ribu rupiah itu bisa dikatakan miskin ekstrim dan bisa mendapatkan bantuan sosial PLT dana desa ya teman-teman. Kalau per harinya hanya mendapatkan 12 ribu rupiah untuk memasukkan setiap harinya kemudian ataupun per bulannya mendapatkan 300 ribu rupiah per bulannya. Nah kemudian teman-teman semuanya dimanapun Anda berada terkait nanti mekanisme bagi yang sudah tersalurkan PKH maupun BPNT nya yaitu akan difoto kembali rumahnya ya teman-teman semuanya nanti persiapkan saja. Nanti akan ada pendamping sosial maupun dari biasanya adalah dari posmen ataupun dari pihak PT.Pos Indonesia yang akan memfoto rumah teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton!